Intro Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Sebelum pandemi virus COVID-19 melanda di daerah ini Penjualan mobil bekas dalam sebulan bisa mencapai 60 unit Sekarang hanya 10 unit dan itu pun susah lakunya Intro Epek yang ditimbulkan pandemi COVID-19 juga menyasar sektor pasar otomotif Pasalnya kini penjualan kendaraan mengalami penurunan yang cukup drastis Tidak hanya mobil baru, pasar mobil bekas pun terkena dampak Seperti diungkapkan Haji Yanto, pedagang mobil bekas di Jalan Banwaanyar, Banjarmasin Menurutnya penjualan turun drastis sejak adanya pandemi COVID-19 Bahkan penurunan bila dibanding sebelum pandemi COVID-19 Bisa mencapai 90% dimulai saat pemberlakuan PSBB oleh pemerintah Biasanya sebelum pandemi virus corona Penjualan mobil bekas dalam sebulan bisa mencapai 60 unit Sekarang hanya 10 unit dan itu pun susah lakunya Kalau untuk mobil bekas semenjak dilaksanakan PSBB Kita penjualan hampir 80-90% turun omsetnya Kalau biasanya kita sebulan 50-60 unit Kemarin cuma jualan 10 unit, 15 unit saja Karena hukum pasar, peminatnya kurang Otomatik kita menjualnya di bawah pasaran Karena rata-rata sampai 10-20 juta dari harga normal Yanto menambahkan menjelang berlakunya kenormalan baru Pendapatannya berangsur mulai membaik Meski tidak sama sepenuhnya dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 Rijali Afandi, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!